Pesah ratusan pelajar SMA di Lembang jalani penyuntikan vaksin COVID-19 di salah satu SMA di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kami siang. Vaksinasi terhadap pelajar sebagai upaya persiapan untuk pembelajaran tatap muka pada Senin depan. Inilah kegiatan vaksinasi salah satu SMA yang ada di salah satu SMA di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kami siang. Gebiar vaksinasi pelajar tersebut diikuti oleh seribu siswa-siswi sekecamatan Lembang dan salah satunya diikuti oleh ratusan siswa SMA DHIS Lembang. Kegiatan vaksinasi tersebut dilakukan sebagai upaya persiapan pembelajaran tatap muka yang rencananya akan digelar pada Senin depan. Selain itu juga, vaksinasi terhadap pelajar SMP dan SMA sebagai upaya percepatan vaksinasi nasional dalam penanggulangan virus corona di Kabupaten Bandung Barat. Untuk seluruh siswa itu ada 204 ya, kita tambah dengan keluarga guru, baik istri, anak, guru yang belum tervaksin. Jadi karena kan ada kaitannya juga antara guru dengan nanti pembelajaran dan sebagainya, biar keluarganya juga sehat, jadi guru juga sehat. Jadi sekitar 250 vaksin. Kita masih belum bisa mewajibkan ya, sampai pemerintah juga tidak bisa mewajibkan untuk siswa yang sudah vaksin atau yang belum. Tapi kita menganjurkan agar seluruh siswa sudah tervaksin dan nanti kita harapkan adanya kesehatan yang menyeluruh lah ya, baik. Supaya biar terhindar dari COVID-19 itu, ngebantu biar kasus-kasus COVID-19 menurun dan bisa sekolah. Dari target 61 ribu pelajar, baru 20 persen pelajar sekebubatan Bandung Barat yang melakukan vaksinasi COVID-19. Diharapkan dengan adanya vaksinasi pelajar dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona di Bandung Barat.